Anak-anak tercinta, Muhammad Nabi Ibrahim, Kori terbaik dikatakan anak-anak golongan 1 Ruzkirawan pada tahun 2018 di Pelabuhan Ratu, Bukal Ruzkirawan. Kepananya, amin. Kepananya, amin. Kepananya, amin. Kepananya, amin. Kepananya, amin. Kepananya, amin. Amin. Kepananya, 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 amin. Amin. Kepananya, 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 amin. Terima kasih telah menonton 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 melakukan tata persatuan ini buahnya yang benar-benar bisa kelihatan di saat musah bermanfaat kemudian saatnya menjauh untuk kemudian kita akan menjelaskan diisi saya akhir-akhir kemudian pada hari itu akan ada pertaman membaca jenis kohang jadi kita akhirkan para alamat dari pesantren nanti kita bisa bahasnya apa untuk cepat sekali ini akan bisa menggirakan kita semua dalam menciptakan perusahaan kita juga kita supaya misalkan kandungan kawasan jadi bacaan di kedudukan perusahaan kita jadi tersebut kegiatan yang akan dikasih pada teman-teman yang akan kita mulai hari ini pembaikan sampai dengan hari ini 7 Juni 2018 kemudian jadi yang baru di 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 kompongan ini itu setiap ini kita akan setiap kejadian secara hari ini melalui itu tapi nanti karena dia punya lainnya itu maka bisa setelah itu berpikir kalau mau di alih disini tapi bisa mengikuti masalah penerbangan tadi masanya juga sudah berpikir yang pernah dibangun duduk selainnya mau dikanggung yang merah mau ikan kekailangan yang terima kasih terima kasih maka kami mohon penerbangan ini dengan penerbangan Bapak Haji untuk membuka secara akhir semoga 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 terima kasih terima kasih dan terima kasih 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 Salah satunya, tentunya termasuk di dalam keseharian kita bekerja di perusahaan percinta kita ini. Nah ketika nilai dia spiritual ini, nilai dia mampu dibunyikan di dalam kemasalahan kita, kemudian kita akan memberikan dampak yang besar tidak hanya kepada perusahaan kita, tapi insya Allah kepada juga apa yang ada di sekitar kita. Termasuk juga di dalamnya, Bapak dan Ibu, karena ini masih telpon, kalau kita lihat telpon-telpon ini cukup penantang, temannya striving for triple-double-double in 2020, ini kita bila perjuangan yang keras, kita bergantung untuk menggapai dikerjaan triple-double seperti tahun-tahun. Sebelumnya yang tantangannya sebenarnya, kalau kita lihat sampai dengan bulan 11 Sabtu tahun ini sudah terlihat sangat mantap. Sehingga tadi kembali dengan kekuatan Allah SWT, kita mampu berkontribusi lebih kepada perusahaan kita. Terima kasih yang mengucapkan juga kepada saat es kemarah-kemarah ini, yang tadi kalau kita lihat sudah menyampaikan problemnya, jadi ada 7 program utama, begitu kalau kita lihat sesama lagi, termasuk juga di awal dengan para pemicaraan kita, daftarannya atau panggung di belakangnya ada tidak kurang dari 5 profesor yang akan diakilkan, sehingga menarik untuk kita dikutin. Dan yang perlu diperhatikan juga, tadi juga sudah disitu, untuk menurut Sabtu adalah setelah perpindahan di dunia kita ini, beberapa unit yang sudah dijawabkan, ini Sabtu harus punya kreatif, tadi makanya disitukan ada live streaming, dan seterusnya. Karena mungkin ini adalah tahun pertama, masih jabat ini, dari Sabtu ini, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kuasa-kuasa sebelumnya, di kuasa-kuasa sebelumnya, keuangan ini penuh. Karena waktu itu, gedung pusat diapati ini, masih sekitar 2.300 orang yang berkontrol di sini. Belum lagi peratnya, belum lagi para peraturan yang kaya, dan juga untuk kami, untuk telepon. Sehingga masjid ini selalu penuh, dipenuhin sampai di ujung, bahkan sebagian sampai di luar. Tahun ini adalah tahun pertama, di mana sebagian besar dari yang dulu diberanggung di sini, sudah pindah di Jakarta. Sehingga ini tantangan bagi, khususnya Sabtu yang segera waduh tahun ini, akan membuat sesuatu yang berbeda. Yang dari tujuh yang sudah dikorekan tadi, juga kualitasnya, tidak menjadi berkurang dibandingkan tahun yang lalu. Jadi kalau tadi ada pengajian, yang pembicaraan juga tidak kalah dari tahun sebelumnya, harus tetap dijaga. Jadi jangan terpengaruh karena jumlah di sedikit, sehingga kualitasnya diturunkan. Yang kedua ada, nanti ada baksa. Baksa juga berbeda, nanti ada hal yang laluan. Kita ada beberapa minat, dan seterusnya sampai dengan, di akhirnya dengan menunjukkan ke orang. Tapi kita pikirkan, kalau tahun lalu, saya menerima ke Fabrik, ada 250 peserta pengajian, yang sampai ke atasnya itu 10 kali, atau 4 kali, 4 kali ditambah dengan 10 juz, selanjutnya sehingga dari 1 sampai 1.000 juz, tahun ini harusnya lebih dari 1.000 juz. Karena kalau tahun ini sampai dengan 1.000 juz, ini tidak ada perubahan. Kan itu jauh-jauh terus. Kita iklu, sebaik dari sebelumnya dan seterusnya. Jadi mungkin begitu, Bapak dan Ibu sekalian, semoga makna Ramadhan tahun ini dapat sama-sama kita rasakan, kita jalani lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan saya tadi setuju, temanya yang sudah diputuskan, yaitu bagaimana menghubungkan makna Ramadhan ini dalam kesatian kita, khususnya dalam pekerja, sehingga menghasilkan kontribusi yang besar bagi Karpong Group dan sekitar kita. Saya kira Ibu, mau pilih manajemen, kembali lagi secara resmi, Jema Ramadhan 14.39 juz, dinyatakan di utam. Mungkin, kemampuan-kembali lagi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi amzala likudu syai'in sababa Wa amzala ala abdihi kitaban ajaba Fihim likudu syai'in hiksmata wanaba Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin syaratil khalifati ayyama warubah Wa azkahum hasaba wa nasaba Wa ala alihi wa ashabis sadatin jaba Kalu subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Sadakallahu aladim amab'ad Yang terhormat Bapak menjaduk telkom Atau yang mewakili Yang saya hormati sadgas Ramadan Telkom Yang saya hormati ketua DKM Darul Ihsan Bisa murus Hadirin halirat Rahimakumullah Sendangdu merindu Dapanlah layu Hanya milik Allah Dati yang maha tau Seiring puji Tak pernah berhenti Milik Allah Dati yang maha suti Segala puncaknya puji Sanjung Hanya milik Allah Dati yang maha Allah pencurah berbagai ni'mat Kepada kita Agar dengan ni'mat Kasih Allah kita Pandai bersyukur kepadanya Dengan izin Allah Di siang yang sejuk ini Kita mampu menyisikan waktu Di sela-sela kita sibuk bekerja Sesuai dengan skill dan profesi masing-masing Penyisian waktu untuk takaruban ilallah Mendekat merapat kepada Allah Supaya kita dicatak-mertakin Melalui pengajian pertama Yaitu membumikan Spiritualitas Ramadan Untuk kemasrakan umat Mudah-mudahan getaran jiwa yang mendalam Yang suci Yang iras kena Allah Perginya ke tempat yang mulia ingin ikuti pengajian Dari awal sampai akhir Amal kita terima Allah Sebagai amal sahih Yang mampu menggapai bahagia Sejahtera Selamat dunia akhirat Amin Rahmat dan salam Semoga tercurah bagi pelita alam Nabi besar Muhammad SAW Yang tak hanya tak pernah padam Walau sampai tengah malam Al-Quran harus teguh rilung kalbu Ajaran islam harus terukir dalam pikir Menjelma dalam sukmah Meleka dalam masyarakat Membara dalam negara Nikmatnya nanti abadi di surga Bacalah Al-Quran hidup akan teratur Bacalah alam dengan ilmu hidup subur Makmur Bacalah sejarah tahu perjalanan pala luhur Bacalah kelemahan diri hidup tidak akan takabur Bacalah berbagai nikmat Kita pari bersyukur Bacalah dosa Di bulan roh bertobat Amal jelek akan hancur Tiba masanya penjara menyingsing harapan siang Hari sendiri berganti di telam-kelamnya malam Waktu bergulir Detik-detik mengalir Saat-saat menerapam ikuti perjalanan kita Waktu berlalu alam pun berubah Di atas puing-puing derita dan air mata Terbentanglah harapan indah Demi menggapai hari esok yang lebih terah Waltandur Napsum makaddamat lihad Lihat koreksi, evaluasi, gerak ruhani Amal yang terlalu Demi perbaikan hari esok Ya lebih terah Esok mana dekat di dunia Mana jauh Ya itu untuk akhiran Jangan menangisi tenggelamnya matahari di laut Dalam esok pun matahari akan terbitkan bali Jangan menangisi kelam nyawan di langit Di balik pantalam akan tersinar Tersinar yang cerah Sesungguhnya Yang menyediakan perjuangan Derita air mata Di ujungnya ada yuson Kebahagiaan Dan kesaksesan Hadirin hadirat Hadirat Rahimakumullah Hidup kita asal dari Allah Hidup sementara di dunia kebunyian Allah Satu saat kita dijemput Harus kembali menghadap Allah Badan kita asal dari tanah Setiap hari kita menginjak-injak tanah Satu saat dibungkus badan kita Dimasukkan ke dalam tanah Kaya, miskin sama Pakaiannya kain putih Tiga lapis Yang tak punya sejengkal pun tanah Dengan ratusan hektare Menghadap Allah Kuburan Satu meter Ke semeta delapan puluh centi Apa yang ditanyakan Allah Pencipta mati hidup Untuk muji kamu Siapa kalian yang paling bagus Amal solehnya Oleh sebab itu Untuk menghadap Allah nanti Mumpung hidup di alam dunia Perbanyaklah Bekal menghadap Allah Dengan takwa Terutama Amin Di dalam ibadah itu Dasarnya Tawahid Dasar Tawahid Dasarnya yakin Dalam bahasa kita Hidup ini Orang sepertinya tinggi Lahir batin Ditatap oleh Allah Innallaha Kanalikum rakiba Sesungguhnya Allah Padamu Rakiba Menatap Menatap Jadi jiwanya akan jujur Kalau hatinya bersih Melahirkan amal yang bersih Kalau hatinya kotor Melahirkan amal yang jelet Yang kotor Sehingga buah ajar Dalam Quran Ya ayuhalladina amanu Kutiba'alikum usia Hei orang-orang beriman Dipangir rohaninya Diwajibkan Atas kamu puasa Apakah puasa ini Bagi umat-umat Mimpi Mata Bukan Kama putiba'aladina Minkum Sebagaimana Telah diwajibkan Umat-umat terdahulu Tujuannya La'allakum Tata'kun Akan dicetak Menjadi orang-orang Mutakin Orang-orang Taklah Orang mumin itu Dalam kerjaannya Yaitu Selalu Makhlisim Mereka Tidak diperintah Kecuali ibadah Makhlisim Mereka Memendingkan Dalam amal Amalnya Semata-mata Karena Allah Takut pada Allah Raja Mengharapkan Di Allah Kudutawadhu Islam Tidak boleh Sombong Masuk ke masjid Profesor Noklon Dengan Anak SD Pejabat Rakyat Masuk ke masjid Sama Sujur Rukunya Sama Termasuk Pahalanya Sama Berjamaah Ke bersamaan Lebih baik Daripada Individual Di rumah Kena bersamaan Sama Pahalanya 27 Derajat Dan Setiap Ibadah Nilai sosial Kita Kemasrahan Coba Dipanggil Ya Ayuhalladina Aman Dalam bahasa Al-Aman Anda Alif Pujama Itu Manusia Ini Gemensya Sosial Human Homo Sosius Pada Dasarnya Manusia Bermasyarakat Interpedensi Satu Yang lain Dengan Hal Saling membutuhkan Bahasa Al-Quran Wattakulloh Alladhi Tasalun Nabi Wal-Arham Bertakwal Kepada Allah Yang saling Meminta Saling Menolong Saling Memahargai Ada Salah Saling Memaafkan Biatas Nama Allah Wal-Arham Hubungkanlah Kasih Sayang Silaturahmi Konon Silaturahmi Ini Panjang Umur Banyak Rizki Man Ahabba Isatopi Rizki Wayun Sa'allahu Piatarihi Wal-Yasirahimah Siapa Orang Yang ingin Mudah Rizkinya Panjang Umurnya Barokat Sehat Hubungkanlah Silaturahmi Kulucuk Nyabuah Katapang Dicandak Nakasuk Kabumi Pan Orang Tejarang Tepang Nyangakun Silaturahmi Kedah Angkat Kasuk Kabumi Malayat Bibi Sinaram Uwa Singgatol Silaturahmi Se-Rizki Panjang Yuswah Dimana Keperihati Hubungkan Silaturahmi Madi Dau Nabi Panjang Umur Se-Rizki Amin Alhamdulillah Terutama Kita Silaturahmi Kepada orang Yang Berjasa Kepada Kita Wabil Wabil Walidain Isana Ndak Kamu Berbuat Baik Kepada Ayah Bunda Terutama Kepada Ibu Hamal Su'ummuhu Yang Telah Mengandung Ibunya Sembilan Bulan Wahnan Ala Wahin Makin Lama Susah Melahirkan Darah Merah Antatabki Wannasu Hawla Kejahat Ngasulurah Suaramu Yang Nyari Memecahkan Dengan Malam Nansuni Handai Tolan Bahagia Lahi Dengan Selamat Wabis Soluhu Bi'amaini Pisah Itu Dua Tahun Maka Orang Tua Yang Wajib Dihormati Pertama Adalah Ya Bunda Ya Rasul Siapa Yang Harus Saya Hormati Umuka Siapa Lagi Umuka Umuka Tumma Abuka Dan Kita Berbuat Baik Kepada Siapa Alladi Allamak Kepada Buruk Kamu Dan Pemimpin Kamu Bagaimana Hebatnya Bawahan Tidak Ada Pemimpin Akan Dusan Berbuat Baik Kepada Siapa Lagi Alladi Jawar Jagah Kepada Yang Mengawinkan Kamu Sayang Pada Anaknya Harus Sayang Kepada Orang Tuh Berbuat Baik Kepada Siapa Kepada Dil Burda Apabila Bulan Puasa Ada Mili Krizi Sebelum Kepada Orang Lain Kemasrahatan Itu Berikan Kepada Sudah Kita Terus Pak Kirmikin Dan Orang Yang Terlepapah Di Dalam Islam Tidak Boleh Bertengah Lebih Tiga Hari Bukan Masihnya Dua Hari Boleh Tidak Tidak Halal Orang Islam Dengan Orang Islam Bertengkal Lebih Tiga Hari Orang Islam Ini Ada Nilai-Nilai Sosial Contohnya Kita Baik Pardu Maupun Tarawek Diadakan Berjamaah Terutama Kalau Solatnya Terus-terusan Karena Allah Di Dalam Hadis Man Koma Piromadona Imanan Wahdisaban Gupirolahu Mat Pak Orang Berdiri Terawek Terus-terusan Dasar Iman Karena Allah Maka Diampuni Dosa Dosa Yang Berlalu Begitu Pula Kita Punya Rizki Memberikan Buka Kepada Orang Yang Sedang Kuasa Man Pat Rasu Iman Siapa Orang Memberi Buka Kepada Orang Yang Sedang Puasa Kita Punya Rizki Buat Kolak Untuk 20 Orang Yang Maka Orang 20 Orang Ini Buka Dengan Kolk Kita Maka Pahal Kolk Itu Soda Kolk Sama Dengan Orang Yang 20 Orang Buka Dengan Orang Kita Tidak Diklayan Kusuh Tidak Dikurangi Sedikit Bula Tapi Sarat Nah Hiji Kalo Kena Kesen Kadu Wana Kusah Tik 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 Teng 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 Mengapa Mengapa Dalam Puasa Ini Tidak Teng 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 Kalau ada orang yang mencacai kita lari, jumput, bersebunyi, ini seimun aku sedang yang berkuasa. Begitu kuala al-kizbu, tidak boleh membohong. Terutama tukang dagang. Ia ti'amis, karut. Orang lain 20 ribu, 15 ribu. Nituang iya ala makanan ini. Suang buah iya, karena rambut matak galing, karena kulit matak bodas, karena suku banyak jebrang. Orang lain 15 ribu diboli, datang ke imam masam. Itu membohong dalam puasa membasalkan pahalanya. Termasuk al-fitnah, terutama sekarang mau pilkada. Orang tidak melakukan jahat, dianggap jahat. Itu adalah dosa. Wal-fitnah itu, asodil kat. Bahwa fitnah itu lebih jelek daripada pembuah-pembuahan. Termasuk kalau jur, kata-kata yang menyakitkan si hidung, si peton. Contohnya bapak-bapak kasih perempuan yang pahami di hidung. Al-jumat iya garut, pak. Orang-garut itu black suit. Harar hidung sebab dibuat dari dodol. Ngaramut galing turunan domba. Tapi orang-garut mah hidung. Hidung cikopi. Diisal di pendapatan, orang-garut mah hidung. Nge hidung nyari. Hidung mataka kelebatan. Matakno hidung, tongkawinkan hidung. Budakna genuh. Terutan simpuri, Pak Abdul Hamid hidung. Isiku hajah neneng di kulitnya putih. Seti salju di pagi hari. Abdul Hamid hidung pun gojobor. Borosot anaknya hejo carulang. Nubodok yang idiot, yang stupid. Nubodok ulah kabinkan nubodok. Budakna juara bertahan. Tidur tahun di SD itu naik-naik. Dan selanjutnya mengapa bulan Ramadan ini dianjurkan itikab bersama. Wah antung a'kipunab. Antung itu jangka itu. Kamu banyak itikab di mesin. Konon kalau kita mendapatkan satu Laylatul Qadar pahalanya sama dengan seribu bulan. Laylatul Qadri Khairu Min Al-Bishahrin Laylatul Qadar lebih bagus dari seribu bulan. Dan titip biasakan kita itu kalau punya rintir sonakoh. Terutama anak catin takdir miskin makan bersama diberi oleh-oleh dan dianjurkan juga kepada para pejabat. Itu walaupun sama peti-peti. Nabi menyatakan tahadu tahadu harus saling hadiah. Hadiah itu kepada orang kaya. Boleh itu. Akan menyumbang kasih sayang. Bukan barangnya. Yang satu memberi jas harga 3 juta dibalas sembar enak baju 2 juta tidak apa-apa. Bukan barangnya tapi kasih sayangnya terutama kepada pakir miskin. Mengapa di ujungnya kita itu harus takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar itu apal taqdil superlatif aloma besar maka kebesaran Allah itu diagumkan oleh kita. Manusia tidak boleh seomong apa yang disomongkan dengan ini. Semua titipan kita tidak punya apa-apa dunia ini. Jangan harta jabatan nyawakil milik Allah. Lillahi mafis sallallahu lillahi milik Allah lah apa yang di bumi termasuk diri kita nyawakil Allah. Oleh sallallahu itu umat islam tidak boleh menghina yang lain. Yang kaya tidak boleh menghina yang miskin. Yang pandai jangan menghina kepada yang bodoh. Yang kuat jangan menghina kepada yang lemah. Pejabat jangan menghina kepada rakyat. dihadapan Allah sama bedanya inna akramakum inda allahi askakum sesuatu yang paling mulia diantara sama dengan kalian yang paling bagus ketakwaannya. Di ujungnya di dalam hadis kalau tidak hujan lebih baik di lapangan supaya nilai sosialnya banyak silaturah minah se'ur perginya harus lurus pulangnya harus berkeling beser sasalam kita mandi terus berwodoh pergi ke tempat hidrol fitri dianjurkan takwil Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillah ilham kita ikut dua rokaan sunat mu'akan bahkan yang sedang hamil boleh ikut mentol tidak sholat tapi mendengarkan asiaturah serginya harus lurus pulang harus berkeliling beser sasalam mana yang ma'anah ma'ichi ma'ijaw ma'omon ma'umin ma'epe cetono neng susi neng nopah neng dilak bujaya bisa kalian itu dengan saling bebas dengan Allah dosa minta ambil buat dengan manusia karena dua hubungan ini harus ekstraribium seimbang diribat alai mudillatu aina ma'atukipu illa bihabliminallah wa'habliminas ditimpakan kepada mereka manusia adillatu kehinaan aina ma'atukipu dimana saja yang berada kecuali yang tidak hina yang bagus dan terhormat yang bagus hubungan dengan Allah disebut ibadah ma'atukipu kuasa wahhabliminanas hubungan manusia dengan manusia saling memaafkan kegarut biasanya 20.000 di kelebaran 100.000 hayang silaturahmi dalam kehidupan ini salah satu ajaran islam itu darul ma'fasin muqoddamun alajal menolak jerita dahulukan kemaslahatan manusia selamat dunia akhirat bahkan islam itu bukan untuk islam saja wa ma'arsalna ka ila rahmatan din alamin tidak kami utus kaum Muhammad ke dunia kejajian rahmat bagi sana bahkan nabi itu kepada musuh sayang pergi ke masjid diludahi mukanya nabi senyum dirempari keturan undat tidak marah satu saat yang meludahi itu tidak ada sudah beres sholat berjamaah selatuna berdoa bergegas kemana musuhku yang mencaci aku orang gila menghina aku orang yang tidak beres ya rasulullah dia sakit berat anjina sudah repot mau ditengok mau diobati nabi idba bila biasa orang bagus dibayar bagus biasa orang jelek tapi yang jelek dibayar bagus inilah yang mahal maka dengan rahmat Allah hati melunak kepada mereka musuh jadi islam itu dikembangkan dengan kasih sayang dan kema'an walaupun apabila kema'an maka larilah sekelipat Tuhan maafkanlah mereka maka nabi datang ke rumahnya assalamualaikum yakum mayrohal indaki sayun oh bunga mawar kemerah-merahan tidak tersayang apakah di rumah ada makan suami tercinta kebetulan di rumah ini buatkan makan yang lejat yang ni'mat ingin membahagi persilahkan makan aku bahagia karyaku dimakan istriku hari ini aku lebih bahagia daripadamu di rumah ini ada makan yang lejat simpan dipilih yang paling bagus biar hari ini aku mau puasa makanan itu dihadiahkan kepada musuhku sedang sakit ini diabadikan dalam Al-Quran mereka bersama nabi menolong orang yang terpapah pada dirinya dan kekurangan maka nabi datanglah tutup pintu man antar siapa engkau jawab nabi anak Muhammad langsung nangis Muhammad dihina oleh aku diludang imkannya dilempari betul-betul sekarang aku sakit tidak ada orang dibunuh Muhammad kata nabi aku datang kesini tidak akan mengembalikan diritaku aku datang pertama aku tetang ingin menemuk keduanya aku bawa air jam-jam bisa berdoa ketiganya di rumah penyemkan lejat biar hari ini aku puasa makan itu mau dihadiahkan bagimu udhul dibersihkan mukanya dan nabi mengangkat air jam-jam Allahumma yoroban nas matibal basi iswi antasafi la syifa ila syifa uka syifa an lagas parman diminumkan izin Allah sembuh duduk kembali oleh nabi disuapin dihuapan berlewak berlewak kata nabi kau sudah didoakan sudah ditemok sudah makan lejat kumpul karena ludahmu aku hidup bersama ludahmu dikecuknya peningat selamat bertemu mudah mudah keselamat nabi meninggalkan musuhnya itu ceria bahagia tetapi yang sudah sembuh menangis saya kira hari ini aku mati dibunuh muhammad muhammad dicaci dihina dirulahi 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 siapa akan membunuh aku di luar dugaan di tengah-tengah aku merangun kesakitan orang lain tetangga tidak yang menengok tapi mengapa muhammad pertama menengok di tengah-tengah aku merangun kesakitan tidak ada yang membantu nabi sendiri bawa air jam-jam berdoa kepada Tuhan diminumkan aku sebu sudah sembuh aku lapar nabi sendiri berpuasa makanan itu diberikan betapa aku muhammad nabi ceria musuhnya salah semua tapi yang sudah sembuh menangis saya kira aku mati sekarang di luar dugaan di tengah-tengah aku merangun di tengah-tengah Muhammad kenapa menengok nabi doa kepada Tuhan memberikan makanan aku sembuh nabi ceria ternyata islam itu tidak dendam walaupun kepada musuhnya genik islam dia bagernya kamu suruh nadi cacakan aku orang kapir dicintai oleh Muhammad kalau saya masuk islam betapa saya menengasuk islam saya muhammad dirangkul demi keaguman akhlakmu yang jadat musuhku ala kau aku ditindakan hancur karena akhlakmu yang indah ini dan aku rehat hari ini mengucapkan jadi islam itu adalah pendamai kenimatannya bukan dirasakan oleh umat islam saja luar islam pun merasakan manisnya islam dan kita di bulan-bulan ini bahwa bulan puasa ini bertambah kualitas kerja yang bagus setiap apapun ada timbangannya siapa orang melakukan amal soleh akan melihat pahalanya menyebut kita yang sebaliknya amal celek pun akan jadi beban oleh sebab itu mudah-mudahan kita dikuatkan iman tambah ilmu banyak ibadah banyak amal alatnya mulia menjadi orang-orang yang bertakwa akhirnya mendapat tridak mudah-mudahan kita bersama iman kuat ilmu pada amal dia berpikir cepat badannya sehat kuat syahadat mendirikan sholat meluarkan jakah puasa tidak boleh diliwat hajinya tepat hidup di jawa barat pengajian ini masalah selamat dunia aduh Allahumma salimna salimna ma'ala alihi wassalam amin Allahumma salimna min alfati dunia wa'atam bila akhira wa bitnatihima wa baliyyati bin nekir segredir Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurat ayun wajahlna lilmataqina iman Allahumma yasir umurona pidin dunia wakira biadun bila arhaman rahimin Rabbana dolamna ampusana wa illam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah